Intro Badan Musyawara Papua mendukung pelaksanaan UU Otsus Jilid II di Papua dan Papua Barat dengan perbaikan sistem pelaksanaan UU Otsus di Tanah Papua. Pertemuan ini dilaksanakan di kawasan Makassar, Jakarta Timur pada Rabu Siang. Dalam acara tersebut, para tokoh dari Badan Musyawara Papua menanggapi kasus yang berkaitan dengan Papua, salah satunya kasus rasisme. Dalam acara ini, Ketua BAMUS Papua, Willem Franz Asanai, mengatakan untuk masyarakat Papua dan Papua Barat untuk tidak terprovokasi atas gerakan radikalisme separitis yang mendunggangi isu rasis yang terjadi kepada saudara Natalius Pigai dengan tujuan disintegrasi di NKRI Tanah Papua dan mendukung Polri untuk menangani sesuai hukum yang berlaku. Sementara itu, dalam acara ini, setiap peserta harus mematuhi protokol kesehatan, yaitu menggunakan masker, menjaga jarak, agar tidak ada penularan COVID-19. Kami masyarakat Papua dan Papua Barat mendukung Pemerintah melakukan pemekaran Provinsi Papua dan Papua Barat serta dengan Desa Pemerintah dan DPR RI untuk melakukan pemekaran berdasarkan 5 suku besar di Papua dan 5 suku besar di Papua Barat dengan catatan pendekatan budaya yang lebih dikedepankan sehingga di Papua itu, kalau ditambahkan 2 provinsi baru seperti yang ditemukan oleh Balai Penas Pemerintah, maka hal itu menurut kami perlu dikoreksi, Dari Jakarta, Guntur dan Firda melaporkan. Terima kasih telah menonton!